Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, 12 warga sipil berhasil evakuasi TNI Polri dari Kabupaten Nduga, Wamena ke Wamena, Papua. Tiga diantaranya mengalami luka tembak, sempat terjadi kontak senjata saat pasukan gabungan TNI Polri melakukan perjalanan darat menuju lokasi pembunuhan 31 pekerja. Anggota TNI Polri kemarin petang berhasil mengevakuasi 12 warga sipil menggunakan helikopter dari Kabupaten Nduga ke Wamena, Papua. Mereka merupakan 4 karyawan PT Istaka Karya, 6 pekerja di Semat, dan 2 pekerja di Mistris Ambuah. Tiga dari empat karyawan PT Istaka Karya yang dievakuasi mengalami luka tembak dan masih dalam perawatan. Sementara itu dalam perjalanan darat menuju serangan kepada para pekerja proyek di wilayah Distrik Yal, Kabupaten Nduga, sempat terjadi kontak senjata antara pasukan gabungan TNI Polri dengan kelompok kriminal separatis bersenjata. Dalam kontak senjata pasukan Garuda berhasil memukul mundur kelompok kriminal separatis bersenjata.